Mayonnaise Mayonnaise merupakan salah satu jenis saus dasar Eropa yang terbuat dari salad oil dan yolk yang dipergunakan dalam berbagai makanan, mulai appetizer, mendeset, hingga dessert. Namun seiring perkembangannya, kini mayonnaise dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya agar tercipta kualitas rasa yang diinginkan sesuai selera penikmatnya. Tristan Institute memberi inovasi, Tristan Institute wujudkan suksesmu Menampak masa depan bersama Tristan Institute Mengenal berbagai dunia bersama Tristan Institute Di balik lezatnya saus mayonnaise, ternyata proses pembuatannya terkadang memang tidak semulus yang diharapkan. Hasil yang tidak maksimal, bahkan pecah merupakan kegagalan yang biasa terjadi. Di antara penyebab kegagalan atau pecah biasanya disebabkan pengadukan yang tidak stabil, berganti-ganti arah, dan memasukkan minyak terlalu banyak atau kurang perlahan. Namun jika Anda mengalami kegagalan dalam pembuatan mayonnaise, Tristan mempunyai solusi untuk itu semua. Tristan mengundang Anda dalam pelatihan pembuatan mayonnaise dengan cita rasa baru. Menurut Haris Suseno yang juga pengajar Tristan ini mengatakan pihaknya akan memodifikasi cita rasa mayonnaise dengan rasa baru. Hari ini kita juga belajar tentang dressing. Selama ini dressing kayak japanis atau dressing yang berbasis dari Eropa itu hanya digunakan untuk salad yang berbasis mayonnaise. Tapi kita kali ini kita berusaha untuk memfusionkan atau memodifikasi dressing yang bisa digunakan atau dipadukan untuk nasi atau yang bisa kita sebut sebagai sushi. Nah dressing kali ini yang kita pelajari adalah dressing yang biasa digunakan untuk vegetable tapi ternyata bisa digunakan untuk makanan. Yaitu kita gunakan mayonnaise bagaimana nasar, kita campurkan dengan yang tomato ketchup. Yang biasa, yang saya masuk dalam hal ini adalah yang biasa ada di pasaran. Ternyata itu setelah kita kombinasikan, kita padukan, kita fusionkan bisa menjadi kudapan yang baik sebagai pendamping makanan japanis. Nah jika Anda tertarik dengan apa yang ditawarkan, segera bergabung bersama Tristan Politeknik yang beralamat Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya dalam pelatihan pembuatan mayonnaise dengan cita rasa baru. Tristan Institute, beri inovasi, Tristan Institute, juga sisismu. Tristan Institute Tristan Institute Terima kasih telah menonton!